Dan kedua, kalau kita bicara sisi keamanan, membangun ibu kota dengan mengundang sebanyak mungkin investor, kita aja bingung. Ini mau jadi ibu kota, atau mau menjadi kota bisnis. Karena kan lain. Kalau dia ibu kota, tentu yang namanya security, safety, dan lain sebagainya menjadi hal yang paling penting. Dan bila perlu, pembangunannya itu tidak melibatkan pihak lain. Karena kita memastikan bahwa... Apalagi swasta, apalagi dari asing maksudnya gitu kan. Ada safety-nya di sana. Tapi ini kan agak aneh menurut saya. Bias. Ini sebenarnya mau membangun ibu kota atau kota bisnis. Kalau kecenderungannya sekarang kota bisnis. Iya. Jadi makanya dibilang. Ada yang bilang, ini sorry ya, ada yang bilang New Beijing. Ada yang bilang macam-macam begitu. Dan saya khawatir nanti ini akan menjadi sentra orang kaya baru. Karena hanya orang-orang kaya saja yang bisa beli. Kavling-kavling di sana. Plus ASN karena harus bertugas. Bagi family office ya bentar lagi ya. Saya khawatir nanti dia jadi enclave. Tapi kalau enclave itu biasanya daerah miskin ya kan. Ini enclave daerah kaya. Ada kemungkinan juga akan ada ruli-ruli banyak di luar itu kan. Sekarang aja udah mahal bang. Tanah aja udah mahal di sana. Siapa yang mampu beli kan. Yang beli itu dua kemungkinan. Orang kaya Jakarta yang punya kemampuan berinvestasi tapi tidak menjadikan primary house mereka. Atau orang asing yang memang mau doing business di situ melihat potensi Indonesia. Dia beli rumah dan stay di sana. Terima kasih. Bye.